Masjid Telawean Masjid Agung Solo pada 1763 dan 300 tahun sebelum berdirinya kota Solo sendiri. Hebatnya, hingga kini bangunan masjid ini tampak masih kokoh berdiri. Bahkan beberapa ornamen masjid juga masih terjaga dengan baik, seperti bedup dan mimbar. Masjid yang bangunan intinya hanya seluas 162 meter persegi ini. Masjid ini pun sudah melalui empat masa kerajaan, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Kartosuro, dan Kerajaan Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat. Sebelum masjid ini berdiri, di lokasi ini sudah berdiri Pura Hindu. Karena saat itu, masyarakat setempat masih banyak yang memeluk agama Hindu. Kisah persahabatan terjadi di daerah ini, antara pendeta Hindu yang memiliki Pura, Kiageng Beluk, dan pemuka agama Islam Kerajaan Pajang, Kiageng Henis. Mereka kira-kira, Kiageng Beluk, dan pemuka agama Islam. Pura Hindu yang memiliki Pura, Kiageng Beluk. Kisah persahabatan terjadi di daerah ini, dan pemuka agama Islam. Kemudian, membuat ayah ini penyewa dengan revikian. Dan Kerajaan никогда berdiri, di daerah ini. Kebaikan dan akhlak yang bagus Yang ditunjukkan oleh Kiageng Henis mendorong Kiageng Beluk masuk agama Islam Setelah itu, pura Hindu dibah menjadi langgar atau masjid kecil oleh Kiageng Beluk Hingga akhir hayatnya, Kiageng Henis tetap merawat dan menjaga masjid lawean